Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joko, selaku Ketua Jurusan, kemudian juga Pak Samsiro, selaku Wakil Rektor, atas kesempatannya pada hari ini untuk sharing. Tadi disampaikan bahwa ini hari pembukaan semester genap ya Pak ya, jadi mudah-mudahan ini awal yang baik bagi adik-adik, bagi Fakultas Sivitas Akademika di Cana Badra, walaupun kondisi pandemi kita tetap semangat untuk melakukan yang terbaik, terutama bagaimana kita menjadi bagian dari solusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Izinkan saya coba sharing screen, jadi ada, sebentar saya cari, oke. Bisa, bisa terlihat? Oke, hari ini ini yang saya coba share ke rekan-rekan semua, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, tentang baterai electric vehicle yang dikenal singkatannya kadang disebut EV, tapi kalau ada terminologi di dunia, kita juga menggunakan terminologi X-EV, yaitu X itu mewakili dari beberapa macam kendaraan berbasis listrik, mulai dari hybrid, plug-in hybrid, baterai electric, dan fuel sales vehicle. Jadi judul paparan hari ini adalah konsep dan aplikasi terkait kendaraan listrik itu sendiri. Ini ada empat kontennya, pertama, kenapa sih kita perlu mobil listrik, kenapa kok tidak perlu teknologi yang lain, kemudian ada sedikit sejarah, kemudian arsitektur maupun tantangannya, bagaimana kita mengembangkan kendaraan listrik ini. Yang ketiga, sedikit saya coba sharing tentang proses ya, development. Jadi kendaraan itu merupakan suatu produk yang cukup kompleks, bagaimana kita bisa mengantisipasi market, segmentasi, requirements, peraturan pemerintah, dan lain-lain sebagainya. Dan berapa waktu yang umumnya dilakukan oleh pabrikan otomotif, mulai dari konsep sampai akhirnya nanti bisa sampai di dealer-dealer di dekat customer. Dan terakhir kesimpulan terkait ke electric vehicle ini sendiri. Pertama kita lihat dulu, kenapa sih secara global konteks, kenapa dunia itu perlu kendaraan elektrik gitu ya, kenapa tidak jenis kendaraan lain gitu, apa yang terjadi dengan internal combustion engine yang sudah cukup lama, sudah menjadi bagian hidup kita sehari-hari, dan akhir-akhir ini terjadi shifting. Jadi pandemik ini salah satu shifting kita yang tadinya face-to-face, akhirnya bertemu secara virtual, secara digital, begitu pula dengan EV, kenapa hal ini ternyata sangat dibutuhkan dunia. Kalau dari sekonteks global, kita lihat bahwa ada tiga reason ya, ini saya ambil dari presentasinya Runo. Pertama ya tentunya dampak kesehatan. Jadi bagaimana polusi udara di kota-kota besar, terutama yang banyak padat sekali dengan kendaraan, itu terimbas dari emisi gas buang, baik itu yang CO, HC, NOx, PM, dan lain sebagainya. Karena setiap kita diskusi ini, kenapa sih kita perlu ini untuk mengurangi polusi udara, karena manusia bisa puasa makan, minum, tapi manusia tidak bisa puasa bernafas. Jadi coba teman-teman tahan nafas dua menit, mungkin sudah menyerah gitu ya. Jadi ini yang sangat penting juga, kenapa ini menjadi driver, salah satu driver utama dari berkembangnya EV di dunia. Yang kedua, karena tadi kota-kota besar sangat concern dengan life living standard, kemudian bagaimana mereka bisa harmoni hidup dengan alam, kemudian lingkungan. Jadi beberapa daerah di dunia juga sudah menerapkan beberapa emission ultra-alumination zone, jadi life zone atau zero emission vehicle, kalau di Amerika, seperti di California, nah itu juga tidak lain adalah untuk mendukung tadi perbaikan lingkungan dari segi dampak emisi. Nah yang terakhir ini yang menjadi sangat isu, sangat ramai dibicarakan, bahwa kita hidup di dunia yang sama, kita hidup dalam satu bumi, dan kalau kita tidak mengurangi aktivitas emisi CO2 yang dikeluarkan sebagai salah satu gas rumah kaca, at the end ini akan berdampak buat kita semua. Jadi teman-teman menyaksikan terjadi banjir di sana sini, musim kemarau yang kepanjangan, kekeringan, ini merupakan contoh-contoh dari dampak, dari global impact terhadap climate change. Nah inilah yang menjadi dasar kenapa banyak negara berlomba-lomba men-stated bahwa Amerika akan moving 100% ke electric vehicle dan sudah mulai meninggalkan internal combustion engine maupun solusi-solusi lainnya. Nah kita kembali ke konteks Indonesia, Indonesia sendiri ternyata selain tadi, selain ada polusi, kemudian ada CO2, kita juga punya permasalahan, yaitu kita juga ingin mengurangi import minyak, karena Indonesia, seperti bapak-bapak ketahui, adik-adik ketahui, kita sudah bukan lagi negara pengekspor minyak, kita sudah keluar dari keanggotaan OPEC, kita tidak menjadi bagian dari OPEC, kemudian sekarang masuk lagi, tapi tidak dalam artian kita massively import, jadi ekspor, jadi kita sebenarnya sudah net import. Kemudian yang ketiga, bagaimana Indonesia juga ingin menjadi bagian dari gerakan global ini, jadi movement bahwa kita ingin menjadi bagian dari global supply chain, karena bagaimanapun juga teknologi EV, teknologi kendaraan perlu disupport oleh supply chain yang juga cukup kuat, sehingga akhirnya tadi disampaikan Pak Joko di depan, customer lah yang akan nanti mendapatkan benefit. Nah yang terakhir ini yang mungkin jadi bagian dari kita semua adalah bagaimana kita juga at the same time, meng-improve national R&D, kemampuan kita untuk melakukan R&D terhadap kendaraan electric vehicle. Jadi dari global konteks tadi, kemudian kita bawa ke Indonesia, ini beberapa yang kita juga, pemerintah, decide untuk kita juga ambil bagian dari movement electric vehicle ini. Nah selanjutnya sedikit cerita, jadi kalau teman-teman ada waktu, tolong dibaca itu ada source-nya, nanti materi ini bisa saya bagi, The Rise and Fall of Electric Vehicle, itu lesson learn-nya. Jadi sebenarnya electric vehicle itu sudah lama, bukan baru. Jadi kalau kita lihat di gambel ini, 1.801 itu adalah steam power, jadi kita masih menggunakan machine wall, kemudian itu menjadi tanda kita mulai mengurangi penggunaan kuda. Nah kemudian setelah 30 tahun, kita menggunakan noisy and dirty steam engine itu, akhirnya ternyata EV pertama kali dibangun, tahun 1834. Namun setelah itu 50 tahun kemudian, barulah ditemukan internal combustion engine di tahun 1885. Jadi EV itu sendiri bukan hal yang baru, dan bahkan teknologi EV ini adalah 50 tahun lebih tua dari internal combustion. Namun di awal memang dia sangat sukses, namun kemudian sedikit mengalami perlambatan dikarenakan kondisi dan lain sebagainya. Nanti saya jelaskan di next. Jadi the success dari EV itu ada 4 faktor, di sini perlu kita garis bawahi. Pertama, harga. Jadi berapa sih harga yang bisa dibeli oleh customer? Kedua, convenience-nya nggak sih menggunakannya, charging-nya berapa lama, charging-nya di mana, bisa di rumah, atau di kantor, atau di kampus. Nah ini akan menjadi salah satu challenges ketika kita melakukan utilisasi dari EV saat ini. yang saat ini EV sudah berhasil menjadi pilihan utama adalah dari segi energy consumption, jadi dia sangat hemat energi, dan yang terakhir adalah tidak ada tailpipe emission. Jadi tadi ada tujuan untuk mengurangi air pollution, itu bisa dipenuhi dengan EV. Kemudian kita ingin menggunakan energi kita se-efisien mungkin, karena motor listrik sangat efisien, itu juga bisa dipenuhi. Nah yang saat ini yang menjadi challenge adalah nomor 1 dan 2, initial cost dan convenience of use. Nah ini ceritanya tadi secara timeline, jadi tahun 2020, ternyata Amerika itu mengembangkan sistem transportasi jalannya. Dia bisa mengkoneksi kota ke kota, dan akhirnya timbul kebutuhan untuk berjalan lebih jauh. Namun karena baterai saat itu masih terbatas, sehingga EV menjadi ada drawback, atau menjadi tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Namun di saat yang sama, Amerika menemukan minyak, kemudian harga bensinnya menjadi terjangkau, kemudian juga nomor 3 di situ adalah pada saat charge scattering di 1912 menemukan electric starter. Tadinya mungkin adik-adik pernah lihat di TV, orang start mobil itu harus mengengkol, namun ketika ditemukan electric starter, itu tidak perlu dilakukan lagi, sehingga menjadi lebih convenience. Dan yang terakhir tentunya ini akibat jasa Henry Ford, di mana beliau bisa membuat available dan affordable, dan sehingga akhirnya EV lama-kelamaan menjadi absolute pada saat itu. Nah ini menjadi sejarahnya. Nah sedikit saya sentuh terkait platform. Jadi platform itu kalau kita bicara struktur kendaraan itu adalah basic structure-nya. Nah jadi platform itu biasanya termasuk suspensi, steering system, drive line, kemudian transmission itu menjadi satu kesatuan, kemudian floor-nya, kemudian dindingnya, dan fuel tank kalau kendaraan ICE. Namun kalau nanti di EV akan ini dirubah menjadi baterai. Nah di atasnya biasanya kita membuat bodi-bodi gitu, bodi-bodinya mau bentuk apa, mau sedan, mau SUV, mau MPV. Nah itu kita sebut adalah market spesifik. Jadi seperti kalau kita pakai tanker, topi, sebenarnya di bawahnya sama, namun topinya ini yang berbeda. Dan OEM pabrikan itu melakukan flexibility dari manufacturing process, sehingga mereka bisa membuat berbagai macam varian dalam satu platform. Nah ini adik-adik perlu paham, dalam sebuah kendaraan itu ada yang disebut platform. Jadi basic structure dari kendaraan itu sendiri. Nah kalau kita bicara platform, seperti apa sih kebutuhannya? Karena kan kita menggunakan kendaraan harus aman. Jadi kalau kita bagi kendaraan itu, kita bagi di depan, kita sebut crumple zone, kemudian di tengah itu kita sebut safety cage, jadi agar melindungi penumpang yang ada di dalam, yang terakhir juga yang di belakang, kalau ketika terjadi tabrakan dari belakang, ini juga bagian dari crumple zone. Nah ini sangat, walaupun EV kemudian IC itu sama, jadi kebutuhan terhadap platform yang kuat pada saat melindungi itu sama, tidak ada requirement yang membedakan ketika ini menjadi EV. Jadi bukan berarti EV kita tidak perlu ini, justru malah ini menjadi tantangan. Dan disinilah peran teknik mesin, kita tadi kalau sebagian tadi Pak Joko menyinggung di depan bahwa EV kok jadi elektronik, jadi teman-teman elektro dong. Tapi ternyata enggak, teman-teman mesin perlu memberikan effort yang cukup besar dalam rangka mendesain platform dan juga package dari kendaraan. Jadi ada material mild steel, high strength steel, ultra high strength steel, dan ini tentunya teknik mesin yang belajar, bukan teman-teman dari elektro. Nah ini salah satu contoh dari Runo, yang tahun lalu mereka announce, mereka sebut CMFEV, jadi New Modular Platform. Modular itu artinya bisa kita adjust dengan fleksibel gitu, mau dipanjangkan, dilebarkan, dipendekkan. Jadi kalau kita lihat di kiri atas itu platformnya, dan bodinya jadi head tadi, Markyu tadi, itu kalau sudah menjadi terpasang dengan platform seperti itu, Renault Megane. Kemudian kita lihat ada fan yang di kanan atas, ini adalah platform yang digunakan untuk rear floor, kemudian center floor, kemudian juga bagian engine compartment atau power train compartment. Dan kita lihat ternyata dengan EV, platformnya sedikit berubah, karena baterainya kita bisa taruh di bawah. Jadi kita bisa bikin flat floor untuk lebih membuat package yang lebih nyaman, lebih convenience bagi penumpang. Nah kalau kita lihat platform ini menempatkan power train systemnya, elektrik motor dan inverter dan lain-lain di depan, sebesar 160 kilowatt, cukup besar, dan juga 300 newton meter. Jadi di sini kita bisa tempatkan platform ini, nanti wheelbase-nya jadi jarak dari center roda ini, depan dan belakang itu bisa kita modifikasi, begitu juga dengan floor-nya dan lain sebagainya. Nah ternyata di EV, kita lihat itu 30% lebih kecil desainnya yang diperlukan, luasan untuk power train unit, gitu ya. Jadi namun air conditioning tentunya tetap dibutuhkan ketika kita mendesain EV, dan ini kita juga harus mendesain secara package, bagaimana penempatan air conditioning system ini digabungkan dengan power train unit. dan baterainya kita lihat karena tadi dia bisa kita buat floor yang rendah, sehingga ujung-ujungnya menjadi lebih roomy di dalam kendaraan. Jadi jarak antara kursi depan, kursi belakang, kemudian floor-nya rata, kalau misalnya di mobil biasa kan harus ada transmisi, jadi floor-nya tidak bisa rata dan lain sebagainya. Nah ini di EV menjadi packaging yang lebih menarik, gitu. Nah ini yang kemarin di-announce oleh Renault bersama Renault, Nissan, Mitsubishi Alliance. Jadi platform ini baterainya ada di lantai, kemudian power train unit ada di depan, nah yang belakang tidak ada apa-apa, sehingga namun package-nya nanti bisa di 4x4 atau 4x2. Namun dengan melakukan koordinasi seperti ini, sebuah auto manufacturing dia bisa menurunkan biaya R&D, sebesar hampir 50%, kemudian manufacturing cash-nya 30%, dan kalau misalnya ke depan juga trendnya akan ada aliansi-aliansi dengan menggunakan elektrik motor, kemudian 100% core share komponen, dan juga battery pack-nya ketika bisa di-design secara common juga, sehingga mahirnya bisa menurunkan harga cukup signifikan 30%. Jadi platform kendaraan EV itu cukup, ini ya, sekarang di dunia berlomba-lomba untuk mengembangkan ini. Jadi Indonesia pun ketika kita ingin melakukan pengembangan, jadi tentunya kita harus melihat hal-hal seperti ini juga. Nah masuk ke core komponennya, dalam EV itu ada 5 komponen utama, jadi ada motor listrik tentunya, kemudian kita masih menggunakan 12V sistem untuk kelistrikan di dalam mobil, misalnya untuk audio, kemudian center cluster, dan lain sebagainya, dan kita main utamanya adalah battery pack sebagai sumber energi, namun karena di battery pack adalah DC, kita perlu untuk menambahkan inverter, di mana inverter ini fungsinya merubah arus dari arus searah DC menjadi arus bolak-balik yang digunakan di elektrik motor. Nah untuk memberi energi dari grid tentunya, itu biasanya digunakan charger yang bisa ditaruh di onboard, maupun kalau kita menggunakan DC-DC charger, itu kita langsung dari charging-nya yang di luar. Jadi ini sebenarnya secara struktur, ini yang paling kelima komponen utama dalam sebuah kendaraan listrik. Namun layoutnya tadi seperti dilihat di platform, baterainya bisa di tengah, elektrik mesin bisa di depan, inverter juga bisa digabung on top dari motor, dan lain sebagainya. Nah elektrik motor tentunya fungsinya apa sih? Ya untuk merubah tadi, energi listrik menjadi energi gerak, yaitu tentunya ada stator, ada motor, ada rotor, dan ini bagaimana menggerakkan? Ya karena ada arus tadi, dan yang banyak digunakan adalah saat ini menggunakan permanent magnet. Nah ini tadi menjawab kenapa elektrik motor itu cukup efisien, karena memang elektrik motor efisiensi, kalau teman-teman belajar termodinamika, di internal combustion, kemudian di mesin-mesin pembakaran, itu kan saat ini teknologi terpaling baik pun baru mencapai 40% efisiensi. Nah sementara elektrik motor sudah 90%, jadi tentunya ini sangat cukup signifikan bedanya, jadi kalau kita masukkan energi 1 kilowatt misalnya, yang terpakai 0,9 gitu, untuk dirubah menjadi energi gerak, sementara lossnya hanya 10%, namun ketika kita punya 1 kilowatt equivalent dengan 1 liter bensin misalnya, itu hanya yang terpakai 40% sisanya terbuang menjadi panas. Nah ini yang sangat-sangat membedakan kenapa EV menjadi lebih efisien untuk menjawab tantangan pengurangan emisi CO2. dan yang paling penting juga motor ternyata di RPM mulai dari RPM awal, itu sudah memberikan torque yang tinggi gitu, jadi ujung-ujungnya kita tidak perlu menggunakan rasio transmisi gitu, jadi kita cukup aja single gear ratio, jadi hanya direct connect ke roda gitu, seperti itu. Nah ini jenis-jenis motor, nanti teman-teman bisa baca, bagaimana perbedaan antara permanent magnet synchronized motor, permanent assist synchronized RM, induction motor, dan lain sebagainya. Jadi, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, namun tentunya saat ini, banyak OEM yang mempertimbangkan salah satu dari ketiga jenis, empat jenis yang ada di layar ini. Nah ini, yang dibutuhkan oleh untuk motor seperti apa sih? Jadi kalau kita lihat di berdasarkan paper yang, apa, pekajian dilakukan oleh Chan & Chao, Eh Sani et al, Zhu dan Owe, bahwa motor itu harus punya high torque density dan juga high power density. Kemudian wide speed range, jadi bisa covering low speed creeping dan high speed cruising. Jadi, low speednya juga bisa, high speednya juga bisa. Kemudian high efficiency, jadi kalau ini semua kita penuhin, jadi motor desain oleh nanti teman-teman jenis-jenis badra, ya mungkin desain motor ini akan menjadi, apa, standard di Indonesia nantinya. Jadi perlu juga low acoustic noise, reasonable cost, dan lain sebagainya. Jadi ini yang dibutuhkan oleh desain sebuah electric motor. Nah, selanjutnya, battery pack itu karena tadi dari DC, kita perlu AC, makanya kita perlu inverter. Jadi inverter di sini adalah power electronics. Nah, tentunya mungkin teman-teman esin nggak terlalu banyak belajar di sini. Nah, di sinilah kita harus kerjasama dengan teman-teman elektro, maupun instrumen apa, power electronics, bagaimana mendesain inverter ini. Tujuannya tadi merubah dari arus DC menjadi AC. Dan DC-DC converter juga perlu, karena tegangan dari baterai itu berbeda. Baterainya cukup tinggi, biasanya 380 volt, sementara kita perlu 12 volt baterai untuk kelistrikan di dalam kendaraan. Jadi kita perlu juga DC-DC dari 380 ke 12. Dan tentunya efisiensi, jadi jenis tadi inverter ini ada berbagai macam teknologi, ada yang silicon carbide, kemudian IGBT, dan masing-masing itu punya wilayah kerjanya, kalau kita lihat yang di gambar kiri, biasanya untuk yang silicon carbide, untuk medium high voltage, kemudian GN system itu mulai dari lebih rendah dari 200 volt sampai 600 volt sampai 900 volt. Jadi kalau kita lihat di kiri atas, itu ada energi dari baterai, kemudian ada internal loss dari baterai itu sendiri, kemudian ada switching and conducting losses, karena tadi berubah dari DC ke AC, kemudian AC ke DC ke AC, DC ke DC, nah tentunya itu yang menjadi losses-losses yang terjadi di kendaraan listrik. Nah untuk selanjutnya charger, charger tentunya tadi berfungsi untuk memindahkan energi dari grid, dari misalnya jaringan listrik, menuju ke kendaraan dalam hal ini battery pack, dan ini pun nanti ketika misalnya EV semakin banyak, jadi EV bisa dijadikan sebagai power bank berjalan, jadi misalnya kita butuh penyimpanan energi dari solar panel misalnya, yaudah daripada kita bikin baterai baru, nanti kita bidirectional saja, jadi solar panelnya bisa disimpan juga ke battery pack yang ada di kendaraan. Ketika diperlukan, battery pack mobil bisa untuk listrik rumahan, jadi bidirectional charger itu akan menjadi salah satu common tools yang akan berkembang bersama dengan ekosistem EV. Dan yang terakhir DC charging, tentunya tadi karena kita sudah menggunakan arus DC, baterainya juga DC, jadi kita tidak perlu on-board charging yang merubah dari AC ke DC, dan ini langsung ke dalam battery pack-nya. Nah, baterainya sendiri, ini yang paling, apa istilahnya, yang paling utama juga di dalam kendaraan listrik, karena sumber energinya cuma di sini, kalau di kendaraan ICI kan kita punya bensin, bisa ada solar, ada bensin, namun energinya EV ya hanya dari battery pack. Jadi, dan itu hanya bisa meng-accept current, kemudian mem-provide current ke elektrik motornya. Jadi, battery pack di EV itu, seperti tulis di sini, adalah sleeve untuk driver demand. Jadi, kalau mau gerak, ya sumbernya satu-satunya dari baterai. Di kanan ini, contoh battery pack-nya Nissan Leaf, kemudian IMF. Kita lihat, kalau secara kos, berapa sih biayanya? Ternyata memang baterai itu menjadi komponen yang cukup besar mengkonsumsi dari sebuah kos kendaraan listrik. Jadi, kalau di sini, hampir 40% lah rata-rata dari biaya kita membangun kendaraan listrik itu disebabkan oleh biaya baterai. Jadi, kalau kita makin jauh ingin di single charge, tentunya baterainya akan semakin mahal. Nah, ini dalam baterai itu ada, kita biasanya dari cell kita bikin menjadi modul dulu, setelah dari modul kita ubah, baru digabungkan semua, dikoneksikan baik seri maupun paralel menjadi baterai pack. Nah, baterai pack kita lihat di sini, tidak hanya baterai cell, namun kita ada desain, kita perlu mendesain uppercase-nya, kemudian baterai modul tadi yang sudah kita koneksikan, busbar untuk mengkoneksikan, kontaktor, kemudian ada fuse juga untuk melindungi, kalau terjadi apa power surge, kemudian ada bagian yang bisa mendisconnect, kalau misalnya ketika terjadi, kita harus melakukan services, dan baterai juga perlu cooling, apakah air cooling, ataupun liquid cooling, karena ini sangat berpengaruh terhadap umur baterai itu sendiri, dan kita perlu tambahkan baterai manajemen sistem maupun lower case-nya, jadi kalau baterai pack, kita harus mendesain ini semua, jadi tidak cukup hanya ada baterai cell, terus kita koneksi dengan wire ataupun dengan solder, namun kita perlu mendesain baterai pack untuk keperluan sebuah kendaraan. Nah, ini contoh-contoh, ini yang baterai pack dari Nissan Leaf, kemudian yang kanan itu dari BISU-BISI, nah, ternyata saat ini, mungkin terlalu detail ya, nanti bisa dibaca saja, energy density dari level system ke cell itu ternyata belum berkembang banyak, walaupun terjadi peningkatan di level cell, itu tidak serta-merta terrefleksi ke level modul ataupun pack. Nah, jadi ini contoh-contohnya, ada Ford Focus, itu battery pack-nya terpisah ya, ada yang di floor, kemudian ada yang di bawah kursi, kemudian Fiat itu, juga seperti itu. Nah, ini tapi model-model yang lama, yang baru itu sudah, mostly sudah berada di floor, yang di tengah, karena platformnya bukan adaptasi dari platform ICE. Nah, yang tren berikutnya adalah merubah, karena tadi baterai itu perlu juga menjadi bagian dari struktur kendaraan, akhirnya tren ke sekarang adalah baterai cell to pack design. Jadi, baterai cell itu juga bisa menjadi penguat, struktur penguat menjadi baterai pack. Ini salah satunya baterai X-Blade yang dikembangkan oleh BYD, ini cukup fenomenal ya, terakhir dengan, dengan cost yang cukup terjangkau, 80 dolar per kilowatt hour, kemudian lithium-Fa ini dikenal dengan, apa, durability-nya dan juga safety-nya. Ternyata, pada saat di tes, teman-teman bisa lihat videonya, nanti itu tidak menimbulkan kebakaran sama sekali. Dan ini penempatan, apa, kena tadi baterai ini, Tesla, kita bisa lihat, baterai-nya semua di lantai, karena Tesla hanya platformnya EV. Dan yang kebalik dengan Runol tadi, mereka menempatkan sistem penggeraknya di belakang, gitu ya. Jadi, motornya, kemudian inverter, converter, atau di belakang semua, dan mereka melakukan juga cooling menggunakan liquid. Nah, ini saya ada video, bagaimana tadi peran, apa, bagaimana desain tadi kita kabungkan, sehingga menjadi selamat. Nah, jadi kita lihat bahwa safety itu sangat penting bagi kendaraan. Jadi, kalau misalnya kita mendesain kendaraan tidak memikirkan safety, ya, ini akan jadi sangat fatal bagi. Dan di dunia itu sudah diatur, apa, regulasi-regulasi terkait daya takat kendaraan berhadap crash ini. It's an all-electric plug-in, meaning that the front compartment doesn't have an engine like a normal combustion car would. Instead, all the empty steel and aluminum at the front of the car crumples, drawing the shock of the crash away from the occupants. Look at this footage of the cabin. Jadi, passengers are entirely unscathed. Jadi, kita lihat ini, in fact, in this test conducted by safety experts, Euro NCAP, the dummies represent the driver and passenger for green across the body. Dan ini sangat penting bagi ketika mendesain kendaraan. A large crumple zone isn't the only special feature that makes the Model 3 safe. The Model 3 received top overall marks in multiple tests, like roof strength, head restraints and seats tests, and autonomous driver assistance systems tests, much in part due to the advanced safety technology special on the car. With help from safety organizations IIHS and Euro NCAP, who performed the crash tests, we'll break down some of the features that put the Model 3 among some of the safest cars ever built. Let's talk about passive safety first. Passive safety refers to the systems that keep you safe in a crash. So it mainly focuses on things like airbags, seats, and structure of the car. In the roof crush test, you can see just how good the structure of the car is. Roof strength speaks to the ability of the car to protect occupants in rollover crashes. During the test, the car's roof resisted more than 20,000 pounds of force. That's more than if five Model 3s were placed on top of the car's roof at once. The roof earned a higher strength-to-weight ratio score than any other fully electric vehicle IHS has ever tested. IIHS gave the roof an overall evaluation of G, or good, their highest rating. Aiding the Model 3's rollover rating is it's all electric powertrain design. The focal point of which is a large, heavy battery at the floor of the car. While we don't have footage of Model 3 in a rollover test, the heavy battery in the floor system is similar to that of the Model X SUV shown here. A significantly taller car with naturally higher center of gravity. You can see how the battery in the floor lowers the overall center of gravity helping the car return to an upright position. We've seen how the front of the Model 3 crumbled, sparing the cabin the brunt of the shock of a collision. But airbags, seat geometry, and restraints also contribute to a higher occupant protection score. The Model 3 has a thick curtain airbag and uniquely shaped front passenger airbag that help protect the passenger's head from the car's A-pillar and center screen. Okay. Okay. Okay, mungkin nanti bisa dilanjutkan. Nah, sedikit saya sentuh tadi bagaimana kita mengembangkan, berapa lama sih diperlukan untuk pengembangan kendaraan gitu ya. Jadi tentunya siapa sih pelanggannya? Customer kan? Jadi kita harus melakukan riset apa customer need, kemudian government needs juga, business needs juga. Jadi ketiga ini menjadakan stakeholder dari ketika kita mengembangkan kendaraan. Jadi tidak serta-merta engineer atau apa perusahaan itu mengembangkan maunya mereka sendiri tentunya. Karena ini akan sangat tergantung dengan si usernya nantinya. Nah, baru dari situ kita terjemahkan menjadi vehicle attribute requirement speknya bagaimana. Tadi kan misalnya pemerintah mensaratkan crash test seperti ini harus terlindungi di roofnya kemudian tidak boleh roll over dan lain sebagainya. Baru dari situ kita terjemahkan menjadi konsepnya dan baru kerja itu detail design and engineering. Teman-teman engineer akan kerja setelah vehicle concept development itu sekelar di hand over ke kita dan selanjutnya kita design production prosesnya design production equipmentnya dan baru kita bisa production di pabrik. Nah, namun tidak stop sampai di situ. Kita selesai selesai produksi kita harus melakukan pemasaran distribution dan sales dan ini juga sama pentingnya dengan kita mendesain bagaimana kita bisa melakukan marketing distribution and sales untuk mendukung produk tersebut. Dan terakhir adalah customer user usernya bagaimana mereka menggunakan dan experience dan ujung-ujungnya ini akan dibalikan lagi sebagai feedback ketika kita menetapkan vehicle concept maupun vehicle attribute requirement and specification. Berapa lama sih prosesnya? Nah, ini sistem engineeringnya juga seperti ini V-shape development yang teman-teman bisa baca nanti di buku ini V-fake ada B-C ada product concept system subsystem sampai ke level komponen sampai kemudian assembly sub-assembly sampai jadi assemble product dan ini juga harus kita pikirkan dari awal bagaimana ketika retired dan disposal-nya jadi kita sudah memikirkan end-to-end Nah, ini umumnya jadi kita punya masa 2 tahun biasanya 5 tahun in total jadi 2 tahun itu sebelum production kita melakukan design concept kemudian tema development-nya apa application of proven technology selaku engineer package-nya safety-nya bagaimana dan lain sebagainya dan teman-teman production engineering nanti yang teman-teman melakukan manufacturing pemendalaman di level manufacturing juga study advanced visibility kemudian bagaimana design-nya dan lain sebagainya Nah, setelah itu selesai kita masuk ke yang kita sebut pre-production phase itu umumnya 3 tahun kita lihat dari design itu biasanya styling design men-release surface jadi bentuk kendaraan tadi head-nya tadi seperti apa selain dari situ kita engineer melakukan program vehicle design production vehicle concept-nya sampai kita menuju design phase setelah design phase baru manufaktur mencetak tooling-nya atau dice-nya dan ini biasanya selama 3 tahun Nah, kalau kita lihat OEM itu untung atau rugi sih? Nah, dalam sebelum product life cycle tentunya pasti kita ngeluarin cost sangat besar cash flow-nya biasanya kita keluar untuk biaya development biaya R&D Nah, baru nanti setelah kita jualan step-by-step dan biasanya umurnya kendaraan itu hanya 5 tahun atau karena butuh penyegaran-penyegaran jadi bagaimana sebisa mungkin kita return on investment pada saat 5 tahun setelah launching sehingga ini yang menjadi tantangan Nah, untuk EV sendiri ada beberapa faktor yang menjadi apa ya penghalang ketika orang ingin mengadopsi misalnya oh jaraknya cukup gak ya kalau saya pakai kemudian charging-nya misalnya atau di jalan dari Jogja saya mau pakai kampus di kampus ada enggak atau misalnya saya mau ke Parang Tritis nanti ada charging enggak di sana Nah, itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi konsumen kemudian juga teknologi absolut nanti misalnya saya beli 5 tahun lagi ada teknologi baterai baru mobil saya gak bisa diupdate nah, nanti harga jualnya akan sangat jatuh itu juga menjadi salah satu pertimbangan nah, kemudian baterai kapasiti berapa sih bisa pakai umurnya apakah 10 tahun 15 tahun dan yang terakhir adalah harga tadi dan result value jadi ini yang saat ini yang menjadi tantangan sampai terutama di berbagai negara yang subsidi-nya enggak terlalu besar nah jadi kalau kita bicara tadi produk life cycle saat ini memang Indonesia di dunia ya ini kategori dunia electric vehicle itu 2,5% seperti teman-teman inovator saya sampaikan mereka pasti beli deh kemudian adlihat dokter kayak pengguna Tesla itu juga berani men-spending uangnya untuk melakukan apa pengen punya kendaraan listrik namun ada yang kita sebut lembah tadi itu nah itu ketika kita berhasil melewatin ini jadi faktor-faktor yang 5 tadi baru bisa masuk ke early majority nah misalnya baterai teknologi untuk kembangan teknologi baterai sendiri ini beberapa target yang dikembangkan oleh berbagai Masam Richard yang ingin kita capai di tahun 2035 dan kalau kita ingin mencapai ini umumnya waktunya juga hampir sama kalau kita lihat tadi dari new chemistry dari proof of concept sampai ke market product itu 10 tahun jadi kalau kita bicara 2035 konsep untuk baterai 2035 itu sudah dimulai saat ini bagaimana materialnya chemistry-nya mau pakai nikel, kobalt mangan atau lain sebagainya sehingga dan itu nanti bersamaan dengan product vehicle development tadi di 5 tahun oh kita sudah ada yang baterai ini yang kemungkinan nanti bisa kita pakai kita buat prototyping kita uji nah sehingga pada tahun 2035 kita rilis dengan baterai ini gitu nah ini roadmapnya baterai kita lagi mengembangkan solid state dan kalau ini berhasil itu cukup breakthrough ya jadi kita bisa nanti ke depan ada lithium air kemudian lithium air zinc dan lain sebagainya namun semuanya masih saat ini di konsep nah tadi 10 tahun tadi jadi solid state itu kita sudah mulai Toyota sendiri sudah 5 tahun 6 tahun yang lalu harapan kita masih 3-4 tahun ke depan kita bisa komersialisasi nah yang terakhir ya jadi tentunya demand itu sangat penting tadi bagaimana meng-create demand R&D misalnya investment tadi R&D nya kan cukup berat ya jadi dari mulai konsep kemudian bikin platform supply chain kemudian raw material electricity juga jadi karena kita tujuan akhirnya untuk mengurangi CO2 ya kalau bisa listriknya juga dari yang bebas CO2 dan terakhir kita harus kerjasama mungkin itu yang bisa saya sampaikan lebih kurangnya mohon maaf ngasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh